Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kali ini saya akan menjelaskan Seperti apa Menjalani atau mengerjakan tutorial online Untuk e-learning universitas terbuka Menggunakan aplikasi Moodle Saya lihatkan Jadi sebelumnya teman-teman download dulu di playstore Nama aplikasinya itu adalah Moodle Seperti ini Kemudian di search Lalu pilih yang seperti ini Yang gambarnya seperti ini Karena saya sudah menginstal Maka saya tidak perlu menginstal kembali Kemudian saya buka aplikasi Moodlenya Aplikasi Moodle Kemudian Saya disini bertindak bukan sebagai mahasiswa ya Tapi sebagai tutor Nah Moodlenya tampilannya Seperti ini Saya terlebih dahulu login dulu dengan memasukkan username dan password Bagaimana sih jalannya e-learningnya Misalnya ya Misalnya ya Saya ada Ini kalau saya karena saya sebagai tutor Maka Beranda saya seperti ini Sedangkan dashboardnya seperti ini Saya ada 1, 2, 3, 4 misalnya ya Nah menjalankannya itu seperti apa Misalnya saya ambil contoh Untuk kelas yang pengantar bisnis Saya lebarkan dulu ya Seperti inilah e-learning universitas terbuka dengan menggunakan aplikasi Moodle Ya kita lihat Saya pilih pengantar bisnis Nah Nanti disitu akan ada kontennya Peserta Nilai-nilai Dan juga notes Kontennya Untuk kontennya Disitu ada pendahuluan Pendahuluan itu akan diisi oleh tutor dengan isi video sapaan e-learning Nah video sapaan ini sangat penting untuk teman-teman semua buka Karena disitu biasanya ada pesan yang harus dipatuhi untuk sesi tersebut Jangan dianggap video sapaan itu hanya lewat-lewat saja ya Sebaiknya Anda membukanya Karena video sapaan itu tidak lama Hanya 2 menit Kemudian ini ada buku yang digunakannya Satu bla 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 Ini mata kuliah ini Ini adalah pendahuluan Kemudian disitu ada penjelasan bobot penilaian Misalnya tugas 50% Diskusi 30% Parsifasi keadilan 20% Kemudian ada forum perkenalan Tata tertib Dan rat Nah itu adalah pendahuluan Sedangkan kalau di tutorial online itu ada 8 sesi Ya maka disini ada sesi 1 Ya seperti ini ada video Video sapaan Di bawahnya ada seperti pengantarnya ya Kemudian ada kehadiran yang harus mahasiswa isi Dan ada materi inisiasi yang harus mahasiswa buka Ya dan ada juga misalnya disitu Ditambahkan tautan video dari Dari pelajaran yang mungkin berhubungan ya Dari materi yang ada hubungan dengan video tersebut Dan materi-materi ini harus mahasiswa buka satu persatu Untuk apa disitulah belajarnya mahasiswa Terhadap bahan ajarnya Selain dengan modul Ya Kemudian Setelah itu Di bawahnya ada diskusi Nah Diskusi itu ada batasan waktu Atau available until Tanggal berapanya Jam berapanya Itu harus diperhatikan Tidak boleh kamu diskusi Terlambat Hingga tidak ada nilainya Nah ini kalau tutorial online Atau kuliah online Atau e-learning online ini E-learning ini Apa namanya Kita harus betul-betul bisa memanajemen waktu Jangan sampai kita lupa Batas Batas waktu mengerjakannya Rubrik diskusi ini Karena saya tutor Maka saya ada ya Nah Sekarang diskusinya seperti apa Ini saya klik ya Di dalam diskusi itu ada Pertanyaan Nah karena saya sudah Pernah melakukan diskusi satu Terhadap mahasiswa saya Yang lalu Nah disini tertulis 89 jawaban Nah bagaimana jalannya diskusi itu Ada di dalam diskusi nanti itu Pertanyaan Yang harus dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa Pertanyaannya itu Tergantung dari materinya Materi Yang ada pada sesi tersebut Misalnya saya nih Diskusi satu Saudara mahasiswa Silahkan diskusikan topik berikut ini Jelaskan mengenai konsep bisnis Kewirausahaan Organisasi bisnis Dan lingkungan bisnis Selamat berdiskusi Nah baru di reply Ditanggapi Disini ada tanggapi oleh mahasiswa Nanti jawabannya itu akan ada di bawahnya Assalamualaikum bu Menurut pendapat saya Begini 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 Referensi Nah ini yang harus teman-teman mahasiswa ketahui Dalam menjawab pertanyaan Ini memang kan sudah benar nih Nah jawaban seperti ini sudah benar Tetapi Jangan lupa untuk Apa ya Membuat Jawaban itu Tidak terlihat seperti copy paste Begitu saja Nah setelah kalian sudah menjelaskan secara teoritis Atau dari teori yang kalian punya Kalian masukkan sumbernya Misalnya Buka kurung Namanya siapa Tahun berapa Tutup kurung Setelah itu kalian tambahkan lagi Menurut pendapat Kalian sendiri Jadi Pembahasan atau ini Bukan sekedar menyalin teori yang ada Tetapi Ada pendapat kalian Jadi Tutori itu bisa tahu Sampai mana ya Teman-teman mahasiswa itu Memuasai materinya Setelah itu Kalian Tulis Referensi Nah cara menulis Referensi ini Sebaiknya tidak seperti ini ya Modul 1 Jangan seperti itu Tapi Seperti daftar pustaka Nah sama ya Seperti itu ya Nah ini contohnya lagi Misalnya setelah saya tanggapi Ditanggapi lagi oleh mahasiswanya Kalau saya minta perbaikan Maka diperbaiki Jangan sampai tanggapan dari tutor itu dianggap Lewat saja ya Tetapi Diperhatikan betul Karena biasanya Kalau kalian memberikan tanggapan ulang terhadap tutor Itu ada nilai tambahan lagi Ya seperti itu Jadi ini ada jawaban-jawaban dari teman-teman Ya Terus seperti itu Nah itu adalah jalannya diskusi Kemudian Setelah diskusi ada kuis Nah kuis ini dikerjakan oleh mahasiswa Untuk latihannya Ya jadi misalnya saya buka ini kuisnya Nanti isinya tuh kayak ada pertanyaan gitu lah Pokoknya intinya ya Yang harus teman-teman jawab Nah kebetulan nih Jaringan saya lagi Enggak ini ya Terus Sesi 2 dan seterusnya seperti itu ya Sementara 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 Untuk sesi 3 Sesi 5 dan sesi 7 Disitu nanti teman-teman Sudah dihadapkan pada tugas tertentu Tugasnya itu Ya ada Batas waktunya juga Misalnya ini ya Saya buka di Sesi 3 Sesi 3 Di dalamnya tersebut Sudah ada Tugas Sesi 3 berarti Tugas 1 ya Nah misalnya ini Tugas 1 Jadi di scroll saja ke bawah Untuk sampai sesi 3 Nah Disitu ada tugas 1 Nah tugas 1 ini Diklik sama mahasiswa Ya Kemudian dikerjakan Lihat Yang harus diperhatikan adalah Lihat tanggal batasnya Nah ya Misalnya Kalau kalian sudah Kalau Di bawahnya ini Time remaining itu Sudah berakhir Maka Tugas itu sudah tidak bisa dibuka lagi Ya Nah Seperti ini adalah Karena saya sebagai tutor Maka saya ada Partisipan Submit Submit itu yang sudah mengumpulkan Dan need trading itu Yang butuh dinilai Tugas 1 Misalnya saya sudah klik Ini kan sudah ada checklist Yang warna hijau Berarti saya sudah Mendownload tugasnya Kalau saya mau download Saya klik misalnya Word Nanti akan muncul Soalnya Baru kalian Nanti upload Upload Jawabannya Seperti itu ya Nah Sama pada Sesi ke 5 dan ke 7 juga Seperti itu Ya Oke itu adalah Tugasnya Nah kalau kalian mau langsung Ke sesi 3 Dari sesi 1 Kalian boleh pencet nih Yang di atas ini Yang segitiga Kalian pilih Mau ke sesi berapa Juga bisa Itu untuk Dengan menggunakan Model ya Oke Nah itu seperti itu Jalannya Jadi kalau Saya Sebagai tutor Saya Menyarankan Merekan-akan mahasiswa itu Jika Sedang mengerjakan E-learning universitas Terbuka Dibuka semua materinya Dan video-video Yang ada Betul-betul Dilihat Pertanyaannya Ya jadi Terkadang Ada mahasiswa itu Yang Pertanyaannya itu Ada 2 Tapi yang dia jawab Hanya 1 pertanyaan Itu juga pastinya Kan akan mengurangi Penilaian Kemudian yang selanjutnya juga Cara Menuliskan jawaban Ada yang Misalnya Jawabannya itu Hanya Menyalin Atau Memindahkan Bahasanya Padahal Kita berharap Yang namanya Diskusi itu Ada Timbal balik Dari mahasiswa Terhadap pertanyaan tersebut Tidak hanya Memindahkan dari teori Dan kita juga Berharap Kalau misalnya Si tutor itu Sudah Menanggapi Mahasiswanya Juga memberikan Tanggapan Selanjutnya Setelah Itu Yang harus Perhatikan Adalah Waktunya Jadi teman-teman ini Kadang-kadang Ada beberapa Mahasiswa itu Yang Dia lupa Batas waktunya itu Kapan Dia bertanya Bu masih bisa dibuka Enggak Ya kalau seperti itu Kan Repot saya Jadi itu bukan Etika yang baik Jadi sebaiknya Kalian Betul-betul Melihat Kapan sih Waktu terakhirnya Tutor Apa Sesi tersebut itu Dan pada saat Menjawab Tugas-tugas Juga Harus diperhatikan Waktunya Pertanyaannya Kemudian Tidak boleh Kalian Misalnya Dari internet Langsung Kalian Screenshot Itu juga Tidak boleh Ya Pokoknya Belajar dengan Sistem e-learning Ini Diharapkan juga Tetap Memperhatikan Adap-adap Ataupun Peraturan Yang semestinya Seperti itu Nah Kemudian Selain menggunakan Aplikasi modal ini Kita Bisa juga sih Menggunakan situs Cuma dengan Aplikasi modal ini Biasanya Kalau misalnya Internetnya Lagi Tidak Bagus Disitus Kita bisa Gunakan modal Atau sebaliknya Ya Seperti itu Semoga Video saya ini Memberikan manfaat Untuk Rekan-rekan semua Khususnya Juga Untuk Saya Terima kasih Banyak Jangan lupa Like Comment And Subscribe Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih